Warga Kejematan Mersam Kebuatan Batanghari, Satroni Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Batanghari di Morotembesi, menuntut untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap warga desa Mersam, terkait konflik tuduhan kriminalisasi jual-beli tanah payo pucat kaki. Puluhan warga Mersam mendatangi Kantor Cabang Kejaksaan Negeri atau Kapjari Morotembesi, sambil menggotong keranda yang menandakan matinya keadilan bagi warga. Para peserta aksi mengecam dan mempertanyakan dasar dan tuduhan pemerintah desa Mersam yang telah menjual tanah khas desa dengan menuduh Kapjari melakukan kriminalisasi peristiwa tanah. Ferdau Skorlap Aksi meminta agar Kapjari menghentikan membuat ketakutan warga, serta meminta hentikan kriminalisasi warga desa Mersam. Dengan tidak melakukan pemanggilan yang tidak berdasar, seolah tertuding sebagai koruptor atas jual-beli tanah payo pucat kaki seluas 400 hektare. Keadilan kepada penegak hukum yaitu Kapjari Morotembesi yang selama ini selalu mengkriminalisasi masyarakat Mersam atau keranda dengan pakaian petani hari ini mereka menunjukkan niat baik mereka terhadap Kapjari dalam masalah penanganan payo pucat kaki. Karena payo pucat kaki itu bukanlah tanah khas desa Mersam. Yang sekarang disidik buat kacap jari ini adalah merupakan tanah khas desa Mersam. Jadi lain objek yang disidik tersebut. Dulu payo pucat kaki itu masyarakat Mersam yang memiliki yang serta menduduknya dan menggarap. Sejak tahun 1955. Sementara itu Lukber Liam Tama, Kepala Cabang Kejari di Morotembesi menjelaskan proses tanah di kayo pucat kaki desa Mersam merupakan hasil temuan Kapjari yang saat ini masih dalam proses penyidikan. Lukber menegaskan dalam temuannya dan prosesnya tidak ada berniat untuk melakukan kriminalisasi warga Mersam. Lukber mengklaim bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tegak lurus tanpa adanya sponsor dari manapun. Luas tanah yang sedang disidik kapjari Morotembesi berkisar 500 hektare yang telah memiliki sopradik. Namun kacap jari Morotembesi Lukber Liam Tama tidak menjelaskan secara rinci siapa yang menertikan sopradik tersebut. Jauh mana perkembangan penanganan perkara payo pucat kaki yang sedang kita lakukan penyelidikan. Penyelidikan penanganan perkara terhadap payo pucat kaki di desa Mersam tidak ada namanya kriminalasi kepada masyarakat. Berkomitmen dalam penyelidikan yang kami lakukan ini itu berjalan sesuai dengan amanah undang-undang terus profesional, lurus, dan tegak lurus. Kami tidak akan dan tidak pernah punya niatan membangun konstruksi untuk menjolimi masyarakat. Aksi warga berlangsung dengan dilakukan mediasi di ruang awal Kapjari Morotembesi. Dengan menjelaskan proses hukum, pemanggilan warga petani bukanlah menakut-nakutkan, melainkan mencari bukti dan saksi kebenaran dalam prosesi di Kapjari. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.